Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amalya Fazira dari kesenam jurnalistik A Di sini saya ingin memenuhi tugas uwas dan UTS saya dalam mata kuliah marketing media Di video kali ini saya sudah mengambil dua informan untuk mengetahui sudut pandang mereka tentang pandemi yang saat ini terjadi yaitu COVID-19 Berikut videonya Kalau menurut saya tentang corona ini sih untuk sekarang itu sih udah biasa-biasa aja sebenarnya Karena kan kita tahu kalau virus corona ini nggak terlalu membahayakan sebenarnya Asalkan imun kita itu baik Jadi kan yang kita lakukan memang hanya perlu menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imunitas kita Nah jadi memang harus dilakukan pencegahan-pencegahan juga Karena kan penularan virus corona ini kan cepat Nah jadi memang kita harus melakukan pencegahan dengan memakai masker Cuci tangan pakai sabun selalu Jaga kebersihan Terus jaga jarak Terus juga kalau bisa Kalau nggak ada urusan yang terlalu penting untuk keluar lebih baik di rumah saja Nah itu Pandangan saya terhadap corona Untuk saat ini corona sudah tidak terlalu membahayakan bagi masyarakat Karena kita sudah memasuki dalam fase new normal Namun tetap harus diwaspadai Karena masih ada beberapa orang yang terinfeksi atau positif corona Sehingga kita tetap harus menjalankan anjuran dari pemerintah Seperti tetap menggunakan masker Tidak berpergian keluar rumah apabila tidak perlu Lalu tetap mencuci tangan setelah memegang sesuatu Dan juga corona ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat Dan juga bagi kehidupan kita masing-masing Jadi menurut saya Semoga corona ini cepat selesai dan juga dapat segera ditemukan vaksinnya Dampaknya ke pekerjaan saya sebenarnya Ya karena saya memang bekerja di sekolah Jujur memang dampaknya lumayan besar Karena kan kegiatan pembelajaran dilakukan lewat online Sedangkan kalau untuk anak SD Untuk online itu memang cukup berat Jadi ya perlu banyak evaluasi Dan kalau untuk pembayaran sekolahnya Banyak orang tua yang meluh Karena kan banyak pemotongan gaji di perusahaan-perusahaan Banyak juga yang di PHK-PHK Nah jadi memang dampaknya memang sangat besar Untuk di Indonesia ini sebenarnya sih Nah jadi memang Kita doakan saja kalau corona ini segera hilang Dampak dari corona sendiri yang saya rasakan yaitu Di perkuliahan sangat terganggu Karena dari sistem perkuliahan online ini Sangat tidak efektif Sehingga banyak pelajaran yang tidak dapat saya mengerti Lalu untuk di dunia sosial saya Saya jadi jarang untuk bertemu dengan teman-teman saya Yang biasanya saya dalam seminggu itu bisa Kumpul dengan teman-teman saya sebanyak 3 kali seminggu Jadi sekarang tidak dapat berkumpul Dan juga di perekonomian keluarga saya juga sangat terganggu ya Karena orang tua saya juga pendapatannya jadi menipis Karena corona tersebut Jadi semoga saja corona ini dapat selesai Dan juga dapat ditemukan vaksinnya sesegera mungkin Kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai Dan kita bisa hidup normal seperti biasanya Sekian dulu video saya Maaf bila banyak kekurangan Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih